Dini hari di Lampung, bus study tour sekolah masuk jurang, 6 orang luka berat. Kecelakaan rombongan pelajar study tour sekolah terjadi lagi di Kabupaten Tanggamus Lampung. 6 orang dilaporkan luka berat setelah bus yang mengangkut rombongan pelajar study tour dari Min 1 pesisir barat masuk jurang di Tanjakan Sedayu Tanggamus, Rabu, 22 Mei 2024, sekitar pukul 1 WIB dini hari. Melansir Lampung Pro, jaringan suara.com, hingga saat ini penyidik satuan lalu lintas Polres Tanggamus masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Saat ini, anggota dari Satlantas Polres Tanggamus masih berada di lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut, ujarka Polres Tanggamus AKBP Rinaldo Acer. Menurut Rinaldo, kecelakaan tersebut mengakibatkan 6 orang luka berat dan sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Bus tersebut masuk ke dalam jurang saat melintas Tanjakan Sedayu Kabupaten Tanggamus. Korbannya ada 6 termasuk sopir. Saat ini masih dilakukan perawatan. Ada beberapa korban yang mengalami sejumlah patah tulang, ujarnya. Kapolres juga menjelaskan bus pariwisata bernomor polisi E7719 OG membawa sebanyak 41 penumpang termasuk sopir, dengan tujuan study tour ke museum di Bandar Lampung. Terima kasih.